Halo teman-teman Kripto, kembali lagi bersama saya di channel Romhaven Fun Seperti yang kalian ketahui, Lolarcoin telah mengumumkan update-an besar yang akan segera hadir di website ini Dan disini pun pandangan saya pribadi, disini ada impact buruknya dan ada impact baiknya Dan kemungkinan besar player gratisan pun sangat dirugikan Karena apa? Kalau kalian ketahui, kalau kalian bermain gamenya Kalian kan biasanya bermain game ya Kalau player gratisan itu akan mendapatkan yang namanya itu drop-drop berupa crafting nable ya teman-teman Dan itu untuk yang namanya itu menaikkan manner-maner berupa menjadi bintang 1 sampai ke bintang 5 ya teman-teman Dan seperti yang kalian ketahui ya, bahwasannya kalau kalian itu kan bermain game mendapatkan yang namanya itu drop-drop crafting ya Seperti yang tadi ya saya jelaskan Dan disitu pun kalian bisa mengupgrade atau enggak menjual di market sell-nya nanti ya teman-teman Namun untuk saat ini, mereka itu tidak akan menghadirkan drop-drop tersebut Dan disini ya, disclaimer on aja Nanti di season 6 ya teman-teman akan ada yang namanya itu coin terbaru ya Dan disitu pun biasanya coin tersebut tuh biasanya buat nambang mining cloud juga ya Dan disitu pun akan ada yang namanya itu pengurangan dari block reward yang dihasilkan Mulai dari lolor token dan coin-coin yang banyak ya Disini menurut saya pribadi, lolor token membutuhkan dana segar untuk mengembangkan proyek yang mereka miliki Jadi kita bahas apa saja yang ada di website lolor token ketika nanti season 6 akan hadir ya teman-teman Dan disini pun pemberitahuannya adalah si dev dari diaris ya teman-teman Ini adalah for 1 untuk di upgrade ke metagame menjadi 2.0 ya teman-teman Dan disini pun ya banyak yang harus kalian ketahui dan membaca detail Agar kalian tuh mengerti tentang investasi terhadap situs website lolor coin saat ini ya teman-teman Dan disini pun saya pribadi pun sangat kewalahan untuk menyeimbangkan melakukan reinvest Ataupun pembalikan modal terhadap situs website ini ya teman-teman Nah disini pun ada hal yang menarik dari website lolor coin ini Bahwasannya mereka tuh akan yang namanya itu menggabungkan pembaruan dari yang terperinci ya teman-teman Nah disini pun ada tingkatan mulai dari common, uncommon, langka, epic, dan legendaris Dan juga disini pun ada yang namanya itu baru ya dari unreal ya teman-teman Nah ini akan ditambahkan terhadap situs website ini Seperti biasa ya mereka tuh akan yang namanya itu mencapai level kelima dari miner-miner tersebut ya Otomatis ya teman-teman Kalau kalian ketahui ya banyak investor yang ada di lolor coin ini Dan memiliki banyak sekali miner Dan mereka tuh otomatis pun ya akan mengupgrade sampai bintang full atau bintang 5 Setiap kali kalian ingin mengupgrade kalian tuh akan terkena yang namanya itu biaya transaksi atau cost Berupa yang namanya itu lolor token ya teman-teman Dan disini pun ya mereka akan yang namanya itu meluncurkan miner ya Ini itu buruknya itu akan meluncurkan miner yang gak ada yang namanya itu daya bonus powernya Dan ini pun akan dikembalikan ke zaman penjajahannya lolor coin dulu ya teman-teman Dan kemungkinan besar pun ketika gak ada bonus power seperti ini Ini mereka tuh mengakalinya ketika kalian tuh mengupgrade baru itu ada bonus powernya Dan disitu pun membutuhkan modal lagi ya teman-teman Dan disini pun mereka menjelaskan semua penambangan ya Bintang 1 yang ada menjadi penambangan legensi Mesin itu tidak akan bisa dibuat lagi Dan itu pun akan menjadi trofi unik dan berkesan untuk lolor coin ya teman-teman Ya jadi untuk kalian yang udah mengupgrade kemungkinan besar itu Kalian tuh tidak akan bisa mengupgrade miner tersebut ya Nah disini pun mereka menjelaskan ada kelima tipe crafting ya Mulai dari common, uncommon, rare dan juga epic dan legendary ya Disini pun otomatis kita membutuhkan banyak sekali modal Untuk menaikan dan mengupgrade jenis-jenis miner yang kita miliki ya teman-teman Jadi ini sistemnya akan yang namanya itu tempatnya itu lolor coin semakin sempit ya Raknya itu semakin sedikit Namun minernya itu speknya itu spek tinggi semua ya teman-teman Yang akan diupgrade dan akan dipasang terhadap rak-rak yang ada di lolor coin Nah disini kalian bisa membacanya ini semua ya teman-teman Jadi kita akan mengeluarkan banyak biaya transaksi Dan disini ya mereka itu akan yang namanya itu ada toko musim ya teman-teman Nah ini tuh khusus toko musim baru ya dibuka selama setiap musim Jadi kita tuh akan mendapatkan yang namanya itu item-item unik dan juga loot box yang masih kita bisa mendapatkan dari crafting-crafting seperti ini ya teman-teman Jadi crafting ini tuh tidak bisa didapatkan keberupa kita tuh bermain game saja Kita tuh wajib yang namanya itu membeli ya teman-teman Nah disini pun ya ada coin baru yang namanya itu RSC yaitu lolor season coin Dan ini pun kemungkinan besar akan membuat yang namanya itu kita biaya transaksi dari si toko musim ini Misalnya kita akan membeli yang namanya itu crafting ataupun segala macamnya di toko musim tersebut Menggunakan coin barunya yaitu RSC ya teman-teman bukan lagi lolor token Tetap aja lolor token tetap masih ada ya teman-teman Karena perlu diingat ini adalah coin tambahannya yaitu RSC dan juga ada coin terbaru yang bisa kita tambang ya Kalau nggak salah itu daskoin yang saya tadi mendapatkan info itu adalah berupa daskoin yang akan ditambahkan nanti ya teman-teman Di season ke-6 Nah disini kan kita bisa melihat ya di RSC ini tidak bisa membeli dengan uang kripto ya teman-teman Namun kita bisa menambangnya seperti berupa lolor token ya Nah disitu mereka itu RSC itu menggunakan yang namanya itu bisa melakukannya itu dari quest harian dan juga mingguan ya teman-teman Dan sama seperti coin yang lainnya digunakan untuk membeli suku cadang yang ada di toko shop musiman season nanti ya teman-teman Nah disini ada yang berupa yang terbatas ada yang berupa skin yang bertema dan juga kotak dari si kontes seni penambang ya Misalnya loot box ya teman-teman kalian tuh bisa menggunakan dari RSC tersebut Dan disini ya tugas hariannya dan mingguannya ada cara baru untuk mendapatkan hadiah ya teman-teman Jadi disini pun akan ada tugas baru setiap hari dan setiap minggunya itu akan di reset ya teman-teman Jadi kalian tuh bisa memilih tugas favorit dan melewatkan tugas yang gak kalian sukai nantinya di season 6 ya teman-teman Tugas-tugas ini akan ditetapkan dalam pemainan secara permanen ya sehingga anda pemain ya dapat menyelesaikan untuk mendapatkan hadiah Bahkan di luar musim ya teman-teman mungkin ini akan ada hadiah-hadiah ketika kita mendapatkan yang namanya itu tax ataupun misi setiap seasonnya ya teman-teman Jadi kita tuh bisa mendapatkan reward tambahannya enaknya seperti itu Dan seperti biasa marketplace-nya itu akan dibuka itu adalah meta publik ya teman-teman Dan ini akan dirilis bertepatannya itu bersamaan dengan yang namanya itu pengupdate-an season ke-6 ya teman-teman Nah untuk saat ini marketplace itu berkembang itu pada si item besar dari game ya teman-teman Dan juga penambangan dan suku cadangan saja Dan juga disini pun mereka menjual belikannya itu menggunakan lolor token terlebih dahulu Tidak ada yang namanya itu menggunakan kripto misalnya dari si bitcoin ataupun yang lainnya ya Nah namun ini pun akan terkena biaya transaksi sebanyak 5% dari setiap penjualan yang kalian hasilkan ya teman-teman Kalian tuh dirampok lagi sama lolor coin Dan otomatis kalian tuh akan mendapatkan biaya komisi referral kalian mendapatkan itu berupa 1% saja ya teman-teman Itu cukuplah sangat sedikit Dan disini ada pembaruan ekonomi tentang globalnya lolor coin Dan disini pun mereka percaya bahwasannya rilisnya dari marketplace ini akan membawa hal baik ya teman-teman Mulai dari pembaruan dari kerajinan Pengubah pemain menjadi lengkap untuk ekonomi lolor coin di setiap pemainannya ya teman-teman Disini pun ya ada keterangannya bahwasannya kita bisa lebih cepat untuk mendapatkan atau meningkatkan lolor token kita ya Pendapatan lolor token ya Disini pun kalian bisa menyelesaikan misi harian dan juga mingguan Dan juga kalian juga bisa mendapatkan suku cadang yang banyak ketika kalian tuh mengerjakan misi yang ada di website lolor coin ini ya teman-teman Nah disini ada impact terburuknya bahwasannya kalian tuh kan pada dasarnya saya menjelaskan bahwasannya Kalau kalian tuh pengen enak kalian tuh menambang lolor token Namun nanti di season 6 kalian tuh gak usah menambang yang namanya itu lolor token ya teman-teman Nah disini pun mereka tuh mengalihkan atau bisa dibilang lolor coin itu terpaku kepada si lolor token ini Bahwasannya banyak orang yang melakukan penambangan terhadap situs websitenya itu menggunakan lolor token ya teman-teman Jadi bisa dibilang tuh banyak orang melakukan reinpass ya Jadi gak ada dana segar untuk masuk untuk melakukan deposit Nah disini pun lolor token akan dikurangi block rewardnya Namun ya dikecualikan crypto yang lainnya akan ditingkatkan block rewardnya Menurut kalian enak atau tidak ya Ya kalau menurut saya pribadi disini pun saya masih membutuhkan yang namanya itu lolor token ya teman-teman Untuk membeli setiap seasonnya Jadi sebelum ini ada update-an ini ya saya langsung berubah untuk menambang 100% ke dalam lolor token ya teman-teman Takutnya nanti di season 6 saya tidak bisa mendapatkan season ini secara gratis kembali Dan jadi ini akan dirilis berupa season 6 nya juga Dan juga tentang marketplace dan juga market update yang akan dimulai di season 6 nanti ya teman-teman Jadi menurut kalian perkembangan lolor token untuk saat ini ada baiknya atau ada buruknya Dan menurut saya pribadi pun ya disini ya langsung saja ya kita merubahnya aja ya ke lolor token aja ya teman-teman Gak usah menambang dogecoin lagi Ini kita sudah mengambil dogecoin cukup ya lumayan ya Kita mendapatkan sekitar 64 dogecoin ya dalam waktu mau satu mingguan ini ya teman-teman Jadi buat teman-teman semuanya disini pun saya sarankan kalian tuh riset lagi Kalian tuh rancang lagi strategi apa yang cocok untuk kalian mainkan terhadap situs website seperti ini ya teman-teman Dan disini pun ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir video Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar setiap saya upload konten terbaru kalian tuh dapat mengetahui perkembangan apa saja yang ada di channel youtube saya Dan sampai jumpa di next pembahasan video yang lainnya Bye bye